Hai Oke guys ini mau kita unboxing dulu ya kiriman dari Om Rahmadi dari Kalimantan Tengah ini kalau nggak salah itu Econya KZR ya kalau nggak salah ya Econya KZR ya kita unboxing dulu Oke ini berarti sudah di flash ya sudah di flash red face finishing reset ECM jadi tinggal kita reset aja ya nanti pakai HP bisa pakai komputer juga bisa nanti enggak ribet sangat mudah ya Oke itu tadi sudah mapping-an saya yang saya masukkan disini di HP ini pakai HP ya kita mau nyoba pakai komputer ya Terima kasih telah menonton 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 651 nah ini KZTRA 601 kita tinggal pilih KZTRA 601 oke kita mau flash apakah bisa flash ini mencoba flash HP flash ecu pakai HP jadi langsung nyambung sini ini proses nge-flash biasanya kan pakai ini ini pakai HP tinggal soket 12V terus tinggal kita flash di-flash pakai komputer bisa pakai HP juga bisa oke ini berarti sudah di-flash ya sudah di-flash spread face finishing reset ECM jadi tinggal kita reset aja ya nanti pakai HP bisa pakai komputer juga bisa nanti tidak ribet sangat mudah ya oke itu tadi sudah mapping-an saya yang saya masukkan di sini yang saya masukkan di sini di HP ini pakai HP ya kita mau coba pakai komputer oke guys kita mau remap pakai komputer yang tadi kan pakai HP ya kita pakai komputer hasilnya juga sama kok sama-sama enak sama-sama mudah jadi untuk kawan-kawan yang mau remap silakan klip deskripsi di bawah ya jadi remap itu tidak bisa boros juga tidak bisa irit jadi harus sesuai dengan request misalnya motornya harus speknya apa portingan atau throttle body besar atau bore up itu pasti settingannya pasti beda bro karena kalkulasinya hitungannya persen berapa persen ini persen gitu jadi dan tidak merusak ecu ya jadi permanen ya untuk remap ecu ini permanen jadi ketika sampaian mau misalkan bang ini motor saya kode mil kuning nyala kalau di riset apakah remapannya akan balik bang oh tidak karena sangat aman ya karena permanen tidak ada kendala di di sekitar remapnya karena remap itu datanya kalau riset itu berarti penyakit atau virus kayak virus gitu loh harus kode kerusakannya harus dilangkat dulu gitu kalau remap kan itu kan data data dari setelan pabriknya kan di rompak ulang jadikan upgrade gitu loh bisa baca-baca di deskripsi di bawah ya nanti tak kasih linknya tak kasih linknya di bawah ini mau proses dulu ya proses dulu remap oke guys udah selesai ya white face komplit komplit ya tinggal kita kemas icunya tinggal kita kirim ke pemilik motornya oke kita mau kemas dulu ini kita lagi di CNT ya ngirim paketannya CNT udah kirim balik ke pemilik pemilik paketnya pemilik ecu oke guys ini sudah dikirim ya sudah dikirim paketannya ya meluncur langsung ya oke terima kasih sudah menonton video saya nantikan video saya selanjutnya tentang ngopre-ngopre motor dan tip-tip motor lainnya oke jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gas ingat bro jente jente sama kemeng gas kami minta diho ini iya disini jalan langsung selamat menonton selamat menonton selamat menonton iya wadahannya harus mendukung selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton